Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang Hari ini aku mau bikin pukis buah naga, warnanya merah cantik dari buah naganya Dan pukisnya empuk dan lembut, langsung aja Sesudah siapkan semua bahan, ini aku pakai buah naganya agak besar ya, dibelah dua Kemudian aku blender isiannya Nah isiannya ini aku campur dengan air sampai sekitar 375 atau 400 ml sisihkan Larutkan mentega atau margarin, dilelehkan ya, sisihkan Campur semua bahan kering, terigu, susu bubuk, gula pasir dan ragi instan Aduk rata pakai sendok aja, sisihkan Kemudian mixer telur sampai dia berbuih Campurkan larutan buah naga dan tepung, campuran tepung secara bergiliran ya Nah ini udah yang terakhir Hasil akhirnya dia tidak terlalu kental, tapi juga nggak encer banget Seperti ini kira-kira Kalau udah tercampur, aku pakai spatula aja Dan mau tuangkan mentega atau margarin yang kita sudah lelehkan tadi Nah ini sekarang aku mau diamkan sekitar 30 menit Sesudah 30 menit, aku siapkan keju untuk toppingnya diparut ya Itu opsional Dan aku tambahin perisa vanila opsional juga Tujuannya supaya anakku mau makan jadi buah naganya tersaru Tersamarkan Nah ini cetakan pukisnya udah panas, udah siap ya Aku tuangnya itu hampir penuh, nggak terlalu penuh karena dia akan naik nantinya Ditutup Sampai setengah matang bisa diberi topping Toppingnya opsional ya Tunggu sampai atasnya benar-benar kering Udah siap untuk diangkat Enaknya disajikan hangat-hangat Ini pukis buah naganya udah jadi, satu resep tadi jadinya 20 Bisa sih 22, sekitar 20 atau 22 Aku tunjukin hasilnya Ini udah di suhu ruang ya Dia itu, lihat deh Wah, empuk sekali Ini sudah beberapa waktu yang lalu Ini super empuk, aku tunjukin dalamnya ya Wah, betapa Oh, cantiknya Super lembut, super empuk dan wangi Wow, mantap sekali Atas tadi topping kejunya itu opsional Boleh nggak pakai atau bisa diganti kismis Bisa diganti almond atau choco chip Yang kita suka aja Atau print tanpa topping pun enak Warna ini dapet dari buah naganya Kalau mau agak lebih manis sedikit Boleh ditambahin gulanya Tapi menurut aku, ini pas banget Perisa vanilanya juga opsional Mau di skip, bisa juga Yang jelas resep ini harus dicoba Please teman-teman, kalau udah nyobain resep ini Hashtag dapur teman Dina di Instagram Atau tag aja langsung dapur Dina Aku sertain juga di description box Di bawah video ini Beberapa resep cookies yang pernah aku bagikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya